Intro Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Intro Halo selamat pagi saat ini anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdy Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Hilang kendali, mobil terjun ke jurang, sopir tewas Drainase buruk Cikande Permai jadi daerah langganan banjir Petugas Damkar Bantulansia 8 tahun tidak memotong kuku Intro Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Intro Kejaksaan Negeri Pandeglang memusnahkan sejumlah barang bukti tindak pidana umum Yang kasusnya sudah memiliki hukum tetap Pemusnahan dilakukan di Selasar Kantor Kejari Dengan disaksikan perwakilan dari Forkopinda Pandeglang Beberapa jenis barang bukti yang dimusnahkan diantaranya Narkotika jenis ganja, sabu-sabu, dan juga barang bukti lain berupa ponsel dan puluhan botol minuman keras Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender, dihancurkan, dan dibakar Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan untuk meminimalisir Adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap Barang bukti yang dimusnahkan paling banyak berasal dari perkara narkotika Kegiatan pemusnahan ini akan dilakukan secara rutin Sehingga tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melakukan di luar aturan yang ada Dari 33 perkara tindak pidana umum Dari tahun berapa? Kalau tahunnya itu perkara tahun 2023 bulan November sampai dengan Desember yang putus di tahun 2024 Ketujuan kami juga memusnahkan barang bukti secara berkala ya Untuk meminimalisir oknum-oknum yang dapat menyalahgunakan ya Kemudian juga penyimpanan BB biar tidak banyak gitu ya Terus juga tidak adanya penumpukan sehingga terlaksana Hampir mungkin setiap bulannya kita melaksanakan pemusnahan barang bukti Kejari Pandeglang juga akan memberikan sanksi tegas Jika terdapat pegawainya yang menyalahgunakan barang bukti kejahatan Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Pencurian sepeda motor semakin meresahkan warga Meski motor sudah terkunci bukan jaminan motor aman dari tangan pencuri Seperti yang terjadi di komplek Taman Lopang Indah, Kota Serang Satu unit motor yang ditinggal pemiliknya di halaman masjid raib di bawah pencuri Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah dua orang Datang dengan menggunakan sepeda motor Satu pelaku bertugas mengawasi lokasi Sedangkan satu pelaku lain sebagai eksekutor Milik sebenarnya sudah mengunci stang Namun pelaku nekat menggotong bagian depan motor hingga keluar halaman masjid Pemilik motor baru mengetahui motornya hilang saat keluar dari masjid Usai melaksanakan sholat subuh Karena penasaran korban sempat meminta pengurus masjid Untuk mengecek rekaman CCTV Dan baru memastikan motor miliknya raib di bawah pencuri Pencurian sepeda motor di lingkungan Lopang Indah Sudah beberapa kali ini terjadi Pihak masjid sudah memberikan peringatan kepada pemilik motor Untuk memasang kunci ganda dan sudah memasang CCTV Namun pencurian tetap saja terjadi Tim maling datangnya dari arah sana Dari arah utara Pakai motor berdua Terus disini berhenti motornya Dimatikan motornya kayaknya Karena dilihat di CCTV lampunya mati Lampu motor itu Dia langsung masuk kesini dan langsung ngambil motor yang disebelah sini Usai kejadian korban sudah melapor kejadian tersebut ke polisi Dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang Dengan menggunakan alat potong khusus Personil Damkar secara perlahan memotong kuku kaki seorang lansia yang sedang sakit Hal ini lantaran kuku lansia tersebut sudah mulai memanjang dan mengeras Karena tidak pernah dipotong selama 8 tahun Pihak keluarga pun sudah berusaha memotong menggunakan gergaji besi Namun tidak berhasil Hingga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Damkar Petugas mengatakan usai menerima laporan tim langsung mendatangi lokasi Dan mendapatkan seorang lansia tengah terbaring sakit dengan kondisi kuku kaki yang mengenaskan Pemotongan kuku dilakukan dengan hati-hati Kuku kaki pun berhasil dipotong setengah jam kemudian tanpa hambatan berarti Laporan tentang adanya orang yang sakit Lalu kukunya itu sudah terlalu panjang Maka mereka menghubungi pihak Pemadam Kebakaran Damkar Selatan Untuk segera mengevakuasi kukunya yang harus dipotong Kondisi kuku kaki itu sudah sangat panjang dan tebal Maka itu kami ambil tindakan untuk memotong menggunakan mini grinder Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarganya Hingga kejadian serupa tidak terulang Aril Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan Ya informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.